Intro Oke Bung Tiga pertandingan sudah kita bahas Persija Persib Roma lawan Milan Arsenal lawan Manchester United Yang satu lagi yang gak kalah menarik adalah Drawing Liga Champion Sebelum kita nanti membahas Drawing Liga Champion Dari tiga partai ini Tentu Bola Mania juga bertanya Kenapa yang ditanyakan Atau yang dikomentari Ini adalah justru Beringkat 10 dan 11 Persija dan Persib Kita lihat di era Perserikatan kedua Kesebelasan ini cukup sering bersaing Berganti untuk menjadi juara Itu utamanya dan dari Pemain juga bertaburan Pemain nasional Peringkat bukan menjadi suatu Dasar kita membuat komen Tapi pemainnya yang labelnya nasional Kemudian sejarah masa lalu Sama halnya ketika AC Milan dan Roma Kita melihat Jose Moriho nya Yang tahun lalu Lolos sampai semifinal Sampai final Liga Eropa Liga Eropa Kalah sih sama Sevilla di final Sevilla Ini satu gambaran Menarik untuk kita komentari Milan juga tentu Dalam kebangkitan Dia kembali menjadi raja Setelah tahun lalu Dikandaskan Inter Milan Karena kita bahas Karena kebesaran timnya Sama dengan Karena posisinya Ya Arsenal dan MU Masa lalu juga The Gunners yang Musim lalu Runner up Dan MU Kembali ingin tampil Kepuncak Sebagaimana yang Mengembalikan kejayaan Ya Ditangani oleh Alec Ferguson Sangat banyak pendukungnya Sangat banyak penonton Dan ini kita akan saksikan Dalam minggu ini Maka kami sepakat untuk Big Match Big Match Ini yang menarik Artinya Ini agak sulit juga Menjadi Menentukan Ini milik siapa Di Big Match ini Artinya Masing-masing Tim dalam Tiga pertanian Big Match ini Sama-sama mempunyai peluang Melihat bagaimana Sejarah Masing-masing Tim di tiga Karena catatan Di atas kertas Sejarah masa lalu Itu biasanya menjadi Fondasi Hasil akhir Di partai yang sesungguhnya Karena semangatnya itu Yang mematih Oke 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 Bung Kris Di hasil Malam tadi ada Asil drawing Liga Champion Sudah terbagi Delapan grup Ini ada Empat grup pertama Grup A Ada Bayer Munchen Manchester United Copenhagen Galatasaray Galatasaray Turki Kemudian grup B Ada Sevilla Arsenal PSP Noven Lens Perancis Dari Perancis Grup C Ada Napoli Real Madrid Braga Union Berlin Kemudian grup D Benfica Inter Milan Salzburg Dan Real Sociedad Dari empat Grup ini Bagaimana Mas Cruz melihat Kalau Sepertinya tidak ada yang Terlalu Maksudnya Keras Dominan Terlalu banyak Tim kuat Artinya Dua tim Unggulan Di atas Di bawah Yang Bukan unggulan Kita Awali Dari Grup A Dimana Ada Bayer Munchen Raksasa Daripada Jerman Kemudian Manchester United Yang tadi Kita bahas Di lingga Inggris Ada Copenhagen Dari Denmark Galatasaray Kalau Melihat Komposisi Empat Tim Ini Kita Semua Sepakat Atau Semua Akan Lebih Cenderung Untuk Melihat Bayer Dan MU Untuk Lolos Di 16 Besar Tapi Jangan Lupa Galatasaray Ini Selalu Membuat Kejutan Kalau Di Negara Copenhagen Denmark Dalam hal ini Juga Negaranya Seling Tapi Copenhagen Selama Partisipasi Di Piala Eropa Kurang Bersinar Jadi Kalau Grup A Saya Cenderung Munchen Dan MU Mungkin Tidak Terlalu Sulit Yang Grup B Ini Menarik Karena Tiga Tim Dengan Kekuatan Yang Merata Baik Itu Sevilla Sevilla Ini Adalah Spesialis Juara UEFA Tidak Pernah Liga Eropa Selalu Juara Lebih Sering Wakil Daripada Spanyol Ini Cukup Menarik Tapi Di Liga Champion Sevilla Selalu Kurang Beruntung Saya Katakan Kendati Musim Lalu Masuk Dia Lolos Di Liga Champion Kapasitas Liga Juara Liga Eropa Bukan Dari Liga Spanyol Dia Sebagai Juara Liga Eropa Arsenal Adalah Ramp Musim Kemarin 22 23 Liga Inggris Kemudian PSV Belanda Selama Ini PSV Di 1988 Ketika Mereka Menjadi Juara Melalui Adu Tenangan Penalti Dan Lens Ini Cenderung Arsenal Dan Sevilla Lolos Di 16 Besar Lebih Cenderung Tiga Tim Di Atas Yang Punya Beluang Loh Karena Memang Empat Tim Ini Boleh Dibilang Merata Tidak Terlalu High Juga Tidak Terlalu Bawa Tidak Bawa Sambon